Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Musa Studio Kali ini saya akan mereview Yaitu mereview detail cam Atau lower date Sama running tag Untuk Vmic Dan sebelum kita lanjut Jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Untuk video-video terbaru dari kami Dan apabila teman-teman Mau memesan custom Custom lower date atau running tag Atau virtual set Teman-teman bisa komen-komen di kolom komentar Atau nanti saya taruh link tokonya di deskripsi Teman-teman bisa lihat-lihat dulu Atau tanya-tanya dulu Oke kita akan lanjut Bagaimana penampakan penampakan title camnya Atau lower date-nya Atau running tag-nya Ini edisi running tag Islami ya Seperti ini penampakannya Ini ada 5 warna ya 1, 2, 3, 4, 5 Ini terpisah ya Jadi running tag Yang di bawah Terus atasnya antara Adalah worth date Ini yang versi islamic Oke kita akan Memulai saja Ini disini kan ada folder Lower date ya Ini ada 5 juga Tadi 5 warna ya Terus running tag-nya Juga ada 5 warna Nah Sebentar Ini saya close dulu Kita ke filmik dulu Untuk mencobanya Pertama-tama saya akan buka Untuk background-nya Saya akan buka video Ya seperti tutorial-tutorial Sebelumnya ya Ini sama ya Cuma ini kan beda Modelnya saja Kita akan play Nah teman-teman Bisa langsung saja Misalnya kalau Mau mencoba Bisa di Tarik kesini ya Dari sini Kita tarik kesini Ke filmiknya Juga bisa Diklik ditahan Terus Letakkan disini ya Lepas Nah pakai cara ini Juga bisa ya Nah penampakannya Seperti itu Atau Kita close dulu Kalau ditarik kan Enggak terus Nyimpan di filmik ya Tapi kalau kita Lewat sini Ada di input Terus ini Ditelkam Terus kita Browse Kita cari Dimana penyimpanannya Bebas ya Enggak harus disini Teman-teman bisa Nyimpan Dimana saja Nah terus Kita buka Lower Nah kita Ke yang Ini dulu Ini di klik Terus open Nah ntar otomatis Tersimpan disini ya Dengan teman-teman Klik Terus ok Close Nah kita play Nah jadinya Seperti ini Terus untuk Menambahkan Lagi Juga bisa Untuk yang Running tag Eh running Ya running tag Ke Add input Terus Titelkam Browse Nah kita Cari yang Ini Running tag Ya bisa Disesuaikan Atau bisa Diacak ya Tadi kan warna Biru ya Kita pakai Warna Biru saja Kalau teman-teman Mau diacak Mau warna Apa Coklat Atau Hijo Ya terserah Ya Ini Kalau saya Sesuaikan Sesuai dengan Warna Lower Tid Nah klik Terus Ok Close Nah ini Seperti ini ya Kita tekan Angka 2 Nah ini kan Kan akan muncul Disini Ini Kita kasih Dikirkan Disini Kasih tulisannya Bisa teman-teman Tulis disini Ya Tulis disini Bisa Atau Bisa juga Teman-teman Lihat tutorial Tutorial sebelumnya Ya Pakai datasource Juga bisa Bebas ya Ini saya Kasih contoh Kayak gini Saja ya Ntar teman-teman Bisa Tuliskan Sesuai Yang mau Ditulis Apa Terserah Ini saya Cuma contoh Saja Nah penampakannya Seperti ini ya Ntar kalau misalnya Lower Tidnya Lower Tid apa Running Tidnya Kepangin jalan Terus ya Teman-teman Disini Ditekan Lob ya Disini Tekan Lob Nah jadi Ntar Motornya Berulang-ulang Nah terus Jangan lupa Teman-teman Di bagian ini Geriginya Kita atur Di bagian General ya Kita atur Otomatis Restart With Transition Nah ini Tujuannya Biar Ketika kita Di-close Terus Mau munculin Lagi Ntar otomatis Langsung Ngeplay Dari awal ya Nggak Meneruskan Misalnya Kalau kita Nggak Dicentang Ini Nggak Dicentang Kita Coba ya Kita Close Ini kan Running tag Nya Lagi Berjalan ya Kita Close Terus Kita Jalankan Lagi Nah nanti Akan Meneruskan Nah Jadikan Kurang Ya terserah Kalau saya Biasanya Centang Ini Jadi Ntar Kalau Diclose Otomatis Mulai Dari awal Lagi Berjalannya Nah Pasti Dari awal Yang Nggak Meneruskan Nah Untuk Yang Law Tid Seperti Biasa Kalau Kita Mau Mengularkan Tinggal Diklik Saja Nah Otomatis Ntar Keluar Nah Kalau Kita Diklik Lagi Nah Ntar Otomatis Muncul Untuk Menggantinya Juga Sama Seperti Biasa Klik Kanan Nah Disini Bisa Ditulis Nah Terus Di bawahnya Juga Bisa Nah Kayak Gini Ya Nah Untuk Yang Lainnya Juga Warnanya Sama Ya Sebentar Kita Akan Tarik Saja Biar Cepat Nah Ini Dari Ini Yang Warna Coklat Terus Jodohin Sama Yang Running Tag Warna Coklat Eh Salah Terus Kita Akan Tarik Lagi Yang Lower Tid Warna Hijau Terus Kita Tarik Lagi Yang Running Tag Warna Hijau Nah Kita Akan Coba Satu Satu Ini Yang Warna Coklat Nah Seperti Ini Terus Ini Yang Warna Coklat Running Tag Nah Kita Kasih Dulu Atau Kalau Mau Pakai Data Source Ya Bisa Tinggal Teman Teman Diikuti Video Video Sebelumnya Saya Sudah Membuat Yang Khusus Untuk 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 Yang Pakai Data Apa Data Source Nah Ini Seperti Ini Terus Ini Untuk Yang Warna Hijau Terus Ini Running Apa Running Tag Untuk Yang Warna Hijau Sama Kita Ambil Contoh Dulu Tulisannya Tag Seperti Ini Seperti Biasa Ini Running Untuk Running Tag Bawah 450 Karakter Saya Sudah Bikinkan Tutorial Sebelum Sebelum Seperti Apa Nah Untuk Yang Berikutnya Yang Warna Hitam Ini Ada Warna Hitam Terus Running Tag Kita Kasih Warna Hitam Juga Terus Buka Lagi Eh Salah Lower Tid Yang Warna Merah Terus Running Tag Juga Warna Merah Ini Teman Teman Bisa Disesuaikan Mau Pakai Warna Apa Terserah Kita Akan Coba Yang Warna Hitam Seperti Apa Terus Running Tag Kita Kasih Saja Nasal Dulu Tulisannya Ini Kalau Mau Nulis Tinggal Disini Atau Kalau Mau Pakai Data Source Saya Sudah Bikinkan Tutorial Sebelum Sebelumnya Kita Klik Satu Kayak Gini Lagi Nah Terus Warna Yang Merah Seperti Apa Seperti Ini Untuk Running Tag Nah Ini Penampakannya Seperti Ini Teman Teman Jadi Ada Lima Warna Teman Teman Bisa Maka Sesuka Hati Atau Misalnya Mau Apa Running Tag Mau Di Di Dimit Ya Tinggal Sesuaikan Saja Misalnya Warna Sama Warna Hitam Atau Mau Warna Eh Salah Sebentar Ya Intinya Sesuka Teman Teman Mau Running Tag Mau Warna Hitam Terus Lower Tag Mau Warna Merah Ya Terserah Itu Disesuaikan Saja Selera Teman Teman Jadi Intinya Ini Ada Ada 6 Ada 5 Warna Seperti Itu Penampakannya Tadi Saya Di Awal Juga Udah Lihatkan Previewnya Itu Ada 6 Warna Ya Oke Cukup Sekian Dulu Dari Saya Dan Apabila Teman Teman Mau Custom Atau Mau Yang Istilahnya Mau Order Yang Ada Di Toko Kami Silahkan Saya Taruh Link Di Deskripsi Silahkan Teman Bisa Lihat Dulu Atau Tanya Tanya Dulu Oke Cukup Sekian Dari Saya Apabila Ada Kesalahan Mohon Maaf Dan Saya Ingatkan Lagi Jangan Lupa Teman Teman Diklik Tombol Like Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Untuk Video Selanjutnya Terima Kasih Dari Saya Mosas Studio Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh